You don't wanna be lonely You don't wanna be lonely Yo yo guys sampai lagi bersama gue Simester Dan kali ini guys gue bersama saya Thomas DC Akan men-stop ke sebuah add-on lagi guys Ya kali ini adalah add-on furniture lagi guys ya Karena sekarang sudah update ini adalah Lollet furniture yang paling keren banget ya guys ya Dan selain furniture disini sama kreatornya sudah disediakan mapnya juga Jadi kalian tinggal download mapnya dan semua furniture sudah ada di dalamnya Dan seperti apakah kerennya Lollet furniture yang sudah update ini Langsung aja simak video kali ini guys Oke woy Sinsi kau ngapain Sinsi Dan disini ada sebuah kandang hewan ya guys ya Hewan peliharaan kalian bisa taruh disana Dan bisa kalian lihat juga disini ada sebuah ayunannya keren banget guys ya Mantap Jadi jika kalian membuat rumah ayunannya bisa kalian taruh di depan rumah kalian ya guys ya Dan cara naiknya kalian tinggal klik saja kayak gini Nah mantep guys Dan di bagian sini juga ada sebuah kran air yang keren banget Disini pager-pagernya juga ini dari Lollet furniture ya guys ya Ini keren Dan jangan masuk rumah dulu Sinsi Kita kesini dulu Sinsi Karena disini ada sebuah taman yang keren guys Adanya kursi kayu ini sehingga membuat sebuah taman menjadi lebih mantap lagi guys ya Dan cara juduknya kalian tinggal klik saja guys ya Arahin ke kursinya lalu kalian tinggal klik Maka kalian langsung bisa duduk dengan tampilan seperti ini Woy ngapain kok Sinsi Waduh Sinsi ini guys ya Dan di bagian sini juga ada sebuah kolam kecil Kalian bisa bersantai dan juga bermain lompat-lompatan disini guys ya Jadi kalian naik dan lompat Wow Saat kalian berdiri di atas papan seluncur itu guys ya Maka kalian akan langsung mendapatkan efek lompatan tinggi Dan kita lihat Sinsi sudah ambil ancang-ancang Dan siap lompat Sinsi Dan wuuu Wih di keren guys ya Keren banget Oke kita akan langsung naik lagi ke papan ini guys ya Lalu kita akan langsung lompat Wih di keren guys Mantap giwa Dan kita akan langsung pergi Sinsi lagi Sinsi ada dimana Oh kayaknya disana ada sebuah rumah lagi Oh ternyata itu rumahnya villager ya guys ya Dan disini kalian juga bisa bermain tenis meja Dengan teman kalian ya guys ya Oke Sebelum masuk tampilan rumahnya seperti itu ya guys ya Dan oke Sinsi Kita akan langsung masuk ke dalam rumahnya ya guys ya Kita bell dulu Siapa yang punya rumah ini guys ya Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Ada orangnya gak ya Kita lihat siapa yang punya rumah Woi buset anjir Woi dari mana kalau lewat Sinsi Waduh Sinsi ini sudah ada di dalam aja Ternyata Sinsi katanya ya guys ya Yang punya rumah Yang kita klik ini Ini apa ya Wuh Nyala Wau Disini ada lampunya guys Mantep guys Bisa dihidupin Bisa dinyalain lampunya Wau keren banget Dan disini juga ada hordeng Wau Bisa ditutup guys hordengnya Mantep sekali nih guys ya Furniture ini Wau Keren banget Dan woi Ngapain guys ya sih Ini fotonya creeper guys Dan kita akan langsung lihat Ada furniture apakah ya guys ya Di dalam rumah ini Kita akan pergi kesini dulu guys Wau Ini ruangan Oh disini adalah ruangan ngeband guys Oh Di atas 5281 Disini ada lolet Rafael dan juga teman-temannya ya guys ya Mungkin mereka adalah kreator yang membuat addon furniture ini guys ya Dan ini keren banget guys ya Kemana pun kita bergerak Arah pandangan mereka akan tertuju pada kita ya guys ya Wow keren Sementara Sinsi bermain drum Kita akan lihat disini ada apa guys Oh ternyata disini ada banyak item-item yang bisa kalian gunakan ya guys ya Dan ini mesin apa Oh ini lampunya guys ya Tadi hidup dan sekarang nyala lagi Wih dih Keren banget Ini alat apa ya Kok gak bisa ini Dan kita akan langsung ke bagian sini Oh ini alat untuk ngegame guys Wow ini bisa kalian mainkan ya guys ya Caranya gimana ini hidupinya Gimana ini Sinsi yang hidupinya Tekan di bawah Yang paling bawah mana Paling bawah mana Mungkin di bawah sini guys ya Kita klik Oh bener guys Wih dih Ini kalian bisa bermain game ya guys ya Wow mantep sekali guys ya Nyala guys Nyala beneran Wow mantep guys Keren Keren banget Sinsi Mantap jiwa ini guys ya Ya tiba-tiba kalian ingin mencoba download addon Lollet furniture ini Kalian bisa cek pada link deskripsi guys ya Dan kita akan langsung coba bermain drumnya juga Di bagian sini Wih mantep guys Mantap jiwa Dan kita akan langsung coba pergi ke ruangan selanjutnya ya guys ya Di sini ada ruangan apa Tapi sebelum itu di sini kayaknya ada sebuah handphone ya guys ya Kita coba ambil Bisa gak ya Kita klik Oh bisa guys Wow Di sini ada lol phone Wow guys Ini adalah sebuah smartphone yang keren Jadi kalian bisa taruh lagi kayak gini Wow mantep guys Oke Dan kita akan langsung pergi ke sini guys Oh di sini bagian kitchennya Wow guys Inilah sebuah kitchen yang super keren guys ya Dapurnya minimalis banget Dan di sini ada daging juga Oh jadi ini ada piringnya guys ya Jika kalian punya makanan Kalian tinggal taruh di atas piring Dan di sini juga ada kulkasnya Ini gimana bukanya Woy Gimana bukanya sih Klik di bagian tengah Di sini Oh bener guys Widi Sudah ada isinya Dan di atas ada among us guys Ada impostor merah Waduh Dan di bagian sini juga ada tempat sampahnya Ini keren guys Mantap Bisa dibuka Bisa ditutup juga Dan kau makan apa Inse Kau lagi makan Inse Laper Waduh Inse masih lapar guys ya Kita biarin aja Dan di sini juga ada sebuah microwave guys Untuk menghangatkan makanan Dan cabinetnya juga bisa dibuka Wow Keren guys Laci-lacinya ini bisa dibuka Ini keren banget Jadi jika kalian ingin mencoba Adon furniture ini Kalian tinggal download saja ya guys ya Dan di sini kran airnya juga nyala guys Wow Keren guys Semua cabinet-kabinetnya ini bisa dibuka Untuk ruang penyimpanan juga bisa ya guys ya Dan untuk memasak daging mentah menjadi matang Kalian tinggal menggunakan stove ini guys ya Ini adalah sebuah kompor tanam yang keren Dan cabinet bagian atasnya kita buka Bisa juga guys Wow Ternyata ruang penyimpanannya ini makin banyak ya guys ya Jika kalian mendownload dan memasang Adon lolet furniture ini Dan di sini juga ada pembuat kopi nih guys ya Kok gak bisa Kok gak bisa Apakah gue gak tau caranya nih guys ya Oke dan di bagian sini Ini lampu-lampunya sama ya guys ya Kalian tinggal tempel saja ke bagian atapnya Untuk memasang lampu-lampu ini Lalu kalian bisa memasang saklar Dan saklar ini bisa kalian gunakan Untuk menyalakan lampu ya guys ya Dari jarak jauh Nah kayak gini Ini keren banget ya guys ya Ini seperti di dunia nyata ya guys ya Saklarnya mantep sekali Dan oke selanjutnya kita akan langsung pergi kemana ya guys ya Kita pergi ke atas dulu Atau ke bawah dulu ini sih Kayaknya kita harus ke bawah dulu guys Ke bagian sini Ini adalah ruangan apa Oh disini adalah bedroom guys Wow Ini adalah sebuah kamar mandi yang keren Disini ada closet duduk Disini ada tisu-tisunya juga guys Ini saklar untuk ngidupin dan matiin lampu ya guys ya Woy Ngapain loh sih sih Waduh sinsi ini guys ya Dan disini juga ada bathtubnya ya guys ya Wow Jadi jika kalian mandi kayak gini Wow Bakal enak ya guys ya Karena kalian bisa bersantai dan juga mandi Wih Keren banget Dan disini juga ada cerminnya Namun disini wastafelnya Airnya kok belum ngalir ya guys ya Gak kayak yang di dapur tadi itu Itu sudah ngalir sih Dan Widi Kau mandi sinsi Wow Sinsi mandi air anget katanya guys Wow Disini ada air panas dinginnya guys Showernya juga keren Disini tombol-tombol air panas Satunya air dingin Wih Dan cara matiinnya gimana ya sih Klik showernya Oh Jadi kita klik showernya kayak gini guys ya Untuk ngidupin dan matiin airnya Itu keren banget guys Dan untuk memilih air panas dinginnya Kalian tinggal pilih disini guys ya Oke Dan seperti itu Cara menghidupkan showernya Selanjutnya kita akan langsung pergi ke lantai atas guys Nah tangganya ini muter kayak gini guys Dan sekarang kita sudah ada di lantai atas Dan ada 4 pintu disini Kita akan coba kemana dulu ini sih Kita coba kesini dulu Oh Ternyata disini ada sebuah balkon ya guys ya Ini bukan ruangan sih Ini cuma balkon Dan kita akan langsung cek ke bagian sini Dan Ya Inilah dia Living room area guys Ini adalah ruang nyantai atau ruang keluarga ya guys ya Dan disini ada JBL Kita coba puter Wih Ada musiknya guys Keren banget guys Kita coba ganti Kita klik Nah Wow Langsung berganti musik guys Keren Keren banget Kita coba ganti lagi Nah Dan kita matiin Gimana cara matinya Kita klik lagi ya Dan Oh Ternyata 3 kali guys ya 3 kali pergantian musik Jika kalian klik lagi Maka musiknya akan langsung berhenti ya guys ya Berhenti di butat Dan disini ada sebuah televisi juga Cara ngidupinya ini gimana Kayaknya ada remote-nya Mana remote-nya ya sih Remote-nya ada di bawah tadi Ambilin sih Sudah diambil kan semua kamu Lempar ya sih Remote-nya Lempar Dan oke guys Ini dia remote-nya Jadi untuk menyalakan sebuah TV ini Kalian membutuhkan remote guys Nah Jam berapa sekarang Ini kok sudah ada filmnya kartun guys Wow Kita lihat anime aja Dan kita klik lagi guys ya Untuk mengganti channelnya Wow Naruto guys Ada Naruto lari-lari Dan disini juga ada bola Siaran langsung guys Wow Real Madrid melawan Barcelona Oh waduh Dan ya oke Cara matinya Kalian tinggal klik-klik-klik saja remote-nya ya guys ya Dan ya inilah dia living room-nya Lalu kita akan langsung pindah lagi ke bagian ini Sudah Dan kita akan langsung ke bagian sini Wow Ini ruang nge-vlog guys Wow Lengkap guys Ada PC Ada kamera guys Wow Ngapain masih Mukul-mukul Woy Ya elah disini guys ya Disini adalah ruang nge-vlognya guys ya Dan jika kalian buka Ini ada balkonnya Wow Ini keren banget kamarnya guys Ada ruang nge-vlog Dilengkapi dengan dua balkon Kanan-kiri Widi Seju banget ya guys ya Kita akan coba lihat ya guys ya Spek PC-nya apa Dan kita akan duduk di kursi gaming yang keren ini guys Wow Oh ternyata Intel generasi ke-10 ya guys ya Dengan RTX 3080 Wow Ini PC-nya spek dewa guys Dan disini juga ada PS4 guys Ada laptopnya juga Dan disini juga ada PS2 guys Wow Ada PC jadul juga disini Wow Semuanya lengkap ya guys ya Di kamar ini Inilah kamar gaming yang asli guys Kalau kayak gini Mantap jiwa Kalian tinggal bermain game Nge-vlog Dan menjadi youtuber Widi Dan kasurnya ini kok cuma kecil Waduh Buset guys Oke Dan selanjutnya kita akan langsung coba cek lagi Oh disini balkon lagi guys ya Untuk ke arah belakang Untuk ke halaman belakang rumah Dan satu lagi disini Ada sebuah tangga ke atas Dan kita lihat Ada apa di atas sini Oh Ternyata ini adalah tempat persembunyian guys Widi Ini keren banget guys Dan untuk mengakses ruang musik Kalian bisa masuk lewat sini guys Nah ini kayak garasi ya guys Pintu bukanya kayak gitu Ini keren banget Jadi untuk mengajak teman-teman kalian bermain musik Kalian tinggal masuk saja lewat sini guys ya Tidak perlu lewat ruang tamu Buka senseh Dan oke Mantap sekali guys ya Adon lo let furniture ini Oke guys Sekarangnya segitu saja video dari saya kali ini Jika ada pertanyaan Requestan atau bahkan kritikan Jangan suka silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Saya Sin Master Dan juga saya Tomasin Semohon pamit Sampai jumpa lagi di next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa lagi di next video 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 Sampai jumpa lagi di next video